Intro Tak disangka, letupan api perpecahan yang mulai menyala sejak menjelang Rapimnas Golkar di Yogyakarta lalu, kini terus membesar menjelang pelaksanaan Munas ke-9 Golkar mendatang. Tentu, apalagi penyebabnya kalau bukan terkait agenda panas perbutan posisi orang nomor 1 di partai bersimbol beringin tersebut. Isu-isu sentral, seperti pencalonan kembali Abu Rizal Bakri sebagai ketua umum, isu skenario penjegalan para kandidat ketua umum lainnya melalui rekayasa persaratan pencalonan, hingga masalah waktu pelaksanaan Munas seakan menjadi bahan bakar yang membuat api perpecahan di tubuh Golkar kini terus berkobar. Ujung-ujungnya yang teranyar adalah bentrokan antara kader Angkatan Muda Partai Golkar AMPG dan pendudukan markas Golkar di Jakarta yang berbuntut pendeklarasian Presidium Penyelamat Partai Golkar yang dipimpin Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Reksono yang juga salah satu calon Ketua Umum Partai Golkar di Munas mendatang. Misi dari Presidium ini ternyata sederhana saja, melaksanakan Munas ke-9 Golkar pada Januari 2015. Padahal sebelumnya, pengurus DPP Golkar pimpinan Abu Rizal Bakri telah menetapkan bahwa Munas ke-9 Golkar akan diadakan pada 30 November 2014 mendatang. Kini, keduanya pun saling klaim dan saling tuding sebagai pihak yang apsah dan legal. Sementara pihak lainnya tidak sah dan ilegal. Ironis memang, partai sebesar dan sekelas Golkar kok akhirnya bisa terbelah hanya karena masalah sesepeleh ini. Tidak adakah solusi lain yang terbaik guna menyelamatkan partai ini dari turbulensi perpecahan yang terus mengguncang? Dan pemirsa untuk membahas masalah terkini terkait dinamika yang terjadi di tubuh partai Golkar telah hadir bersama kami di studio pengurus DPP partai Golkar Melkias Markus Mekeng. Dan di ujung telepon kita juga telah terhubung dengan ketua DPP partai Golkar Ade Komarudin dan nanti juga bergabung bersama kita pengawat politik Hantai Yuda. Saya ke Pak Mekeng. Pak, ini kalau kita bicara soal presidium penyelamat partai. Ini apa yang ingin diselamatkan sebetulnya, Pak? Ya, yang pasti yang ingin diselamatkan adalah konstitusi partai. Karena kami melihat dan mungkin juga mereka melihat bahwa konstitusi partai ini sudah ada terjadi pelanggaran-pelanggaran. Pelanggaran apa yang dimaksud? Ya, gini. Jadi, kalau kita di dalam berpartai, partai itu akan menjadi kuat dan besar itu karena ada konstitusi. Konstitusi itu adalah anggaran dasar dan arur bertanggah. Sama sepertinya kita bernegara. Yang kita pegang adalah Pancasila dan Undang-Undang Rasa Partai. Apa sih yang dilanggar dari konstitusi partai? Yang sudah pasti adalah kepemimpinan daripada Pak Abu Rizal ini sudah melanggar. Yang pasti pertama, kedaulatan daripada anggota. Kedaulatan daripada partai Golkar itu ada di anggota. Dan anggota itu menjalankan tugasnya berdasarkan ADART. Pak Abu Rizal juga sebagai anggota. Cuma jabatannya sebagai ketua umum. Nah, di dalam jabatannya sebagai ketua umum. Dia juga, itu di bab dua ya. Jadi, di dalam konstitusi ataupun di Undang 145. Itu kan ada bab pertama. Itu biasanya roh. Roh daripada sebuah konstitusi. Tapi kalau kita bicara soal kedaulatan anggota ini, kedaulatan yang mana sebetulnya yang dilanggar oleh Pak Icah? Yang pasti pertama, gini. DPP, Pak Abu Rizal itu adalah ketua umum DPP Partai Golkar. Ketua umum DPP Partai Golkar itu melaksanakan apa hasil daripada MUNAS. MUNAS mana? MUNAS di tahun 2009 di Pakan Baru. Nah, di dalam keputusan MUNAS dengan rekomendasinya, itu dikatakan bahwa MUNAS berikut itu dilaksanakan tahun 2015. Kita ingat pada saat menjelaskan... Ditulis secara jelas 2015 atau sebetulnya 5 tahun? 2015. Bukannya 5 tahun ya? Kalau ADART mestinya 5 tahun. Tetapi karena pada saat itu rapat di Pakan Baru mengatakan direkomendasikan. Jadi rekomendasi ini sesuatu yang tidak terlepas ya. Jadi 2015. Kita ingat waktu Pilpres kan ada beberapa kader Golkar maunya kalau bisa ADART. Tetapi kan Pak Abu Rizal dengan timnya kan mengatakan sebaiknya tahun 2015. Oke, kita terima itu tahun 2015. Sekarang tiba-tiba mau diselenggarakan dalam waktu dekat. Tapi bukan kayak itu yang sesuai dengan konstitusi partai? Ya, konstitusi partai itu yang itulah hasil MUNAS itu. Bukannya ADART itu? ADART yang pertama, habis itu MUNAS. Tapi kalau MUNAS membuat satu keputusan, itu keputusan yang sah. Karena disadiri oleh seluruh stakeholder daripada partai. Betul, betul. ADART itu hanya roh. Pelaksana daripada ART adalah MUNAS. Dengan keputusan-keputusan itu. Iya, Keputusan MUNAS pada 2009 itu memang sah. Tapi ADART mengatakan 5 tahun itu juga tidak salah. Iya, tidak salah. Artinya kalau ini dilaksanakan pada 2014, dan itu juga sudah menjadi keputusan Rapi MUNAS, bukan kayak ini juga tidak salah? Bukan. Keputusan ADART itu 5 tahun. Kalau 5 tahun maksudnya 8 Oktober kemarin. Tetapi di dalam MUNAS, di Pakan Baru, itu ada rekomendasi yang tidak terpisahkan oleh hasil MUNAS. Yaitu tahun 2015. Itu yang kita pegang. Makanya kenapa tiba-tiba kamu mau maju November 2014. Dan sebetulnya rapat pleno waktu dipimpin oleh Pak Abu Dishabat. Jadi dia ketok sendiri pada tanggal 13 November. Dia bilang Januari 2015. Tapi kenapa tiba-tiba dibawa Rapi MUNAS? Seratanya itu adalah, serata itu ADART, MUNAS, MUNAS LUP, dan Rapi MNAS. Nah ini artinya sebetulnya sejak MUNAS 2009 pun, ini kader-kader Golkar itu sudah menyalahi konstitusi dong? Oh tidak. Karena ADART-nya itu 5 tahun. Kalau MUNAS-MUNAS itu pengambilan keputusan tertinggi. Iya. ADART itu roh. Dan harus berdasarkan konstitusinya. Iya dong. Itu kan ADART. Dan konstitusinya mengatakan 5 tahun. Tapi kalau MUNAS yang dihadiri oleh seluruh sekolder mengatakan bahwa kita mau ini, itu sah. Ini proses pengambilan keputusan loh. Kalau ADART itu rohnya. Tapi kalau semua peserta daripada MUNAS itu mengatakan, kita akan berikan rekomendasi 2015, kita ikut itu. Lalu, Rapi MNAS mengatakan, dan ini sudah menjadi keputusan bersama ya, Rapi MNAS mengatakan bahwa ini harus dilaksanakan pada 30 tahun. Rapi MNAS itu, dia punya posisinya itu di bawah MUNAS. ADART, MUNAS, MUNAS LUP, dan Rapi MNAS. Yang saya pahami adalah setiap, apa namanya, rapat-rapat itu, MUNAS, Rapi MNAS, dan termasuk juga rapat pleno di DPP itu, itu walaupun mungkin tingkatannya, tingkatannya itu MUNAS lebih tinggi, tapi itu tidak berbentuk hirarki, bukan? Karena pembahasannya itu sangat berbeda. Itu seterata pengambilan keputusan. Iya, artinya kalau di MUNAS misalkan, itu akan memilih ketua umum, di Rapi MNAS tidak dilakukan itu. Tidak. Nah, itu artinya. Ya, justru itu. Ini kan Rapi MNAS yang saya katakan bahwa demokrasi buat-buatan. Tahu kan, kalau demokrasi yang sebenarnya, itu semestinya Rapi MNAS itu tidak membahas jadwal. Karena jadwal sudah diteputuskan di MUNAS. Ini yang membuat kader-kader lain berontak dan membuat itu yang namanya presidio. Kita akan sambung ini di segmen berikut. Baik.